Sebelum kita mulai, gue mau ngasih tau ke kalian Anime baru rilis 1 episode tiap minggunya Anime Cenciomen ini rilis di hari Rabu Maka dari itu episode berikutnya juga rilis di hari Rabu di minggu berikutnya Jangan malah sersing di google alasan mengapa anime rilis 1 episode tiap minggunya Oke semuanya, kembali lagi dengan uang 2 disini Kali ini, gue akan melanjutkan ngalur setanime Yang telah membuat jiwa psikopatnya para bocil bangkit Yaitu Cenciomen episode ke delapan Yang mana di episode sebelumnya Denji telah berhasil mengalahkan Eternity Devil setelah adu mekanik yang cukup panjang Dan untuk meraihkan keberhasilan mereka sekaligus mengalahkan anak muda parti mereka Yimeno mengajak partinya dan parti Fushi untuk berpesta bersama Meski banyak insiden yang terjadi Namun di akhir scene kita telah dilihatkan definisi usaha tak akan mengenati hasil Bagaimana kekelanjutannya? Ya, daripada penasaran lagi sampe membuat kalian nyolong gaji bapak buat ditempelin di jidat Seperti biasanya Jika kalian suka dengan video ini, suprot aja dengan menekan tombol support dan like di bawah Dan buat yang belum melihat episode pertama hingga ketujuh Gue telah menyediakan link playlistnya di deskripsi Oke langsung saja aduk gaji kalian dengan katana 50 ribuan di Sofi Comot sembilan Himeno tetangga kalian dan mari kita mulai alur setanya Cerita diawali dengan reka adegan Denji yang digondol oleh Himeno Layak yang wewe gombal penyuka bocil Himeno nampak menggotong Denji ke rumahnya Setelah membaringkan Denji Himeno nampak melepaskan sepatu sendal merek batu bata milik Denji Dengan kondisi masih sempoyongan Himeno langsung melemparkan sendal Denji ke depan pintu Setelah melepaskan baju di toilet Himeno nampak mengambil sekaling biru untuk dinikmati lagi Dan adegan di episode sebelumnya pun terjadi Di tengah kehendingan yang ada Denji yang setengah polos pun menanyakan maksud dari ajakan Himeno tadi Oke karena berbahaya kita langsung saja Singkat waktu Setelah melepaskan baju Denji Namun ketika Himeno ada di bawahnya dan tidak melepaskan opansunya Himeno yang menemukan permain di kantong Denji merasa jijik dibuatnya Melihat permain tersebut membuat Denji ingat setelah kejadian muntahnya Himeno sebelumnya Di mana Denji yang hampir tumbang pun diajak mencari udara segar oleh Makima Di depan bar Makima nampak membelikan obat mual untuk Denji Denji kemudian menyinggung perihal first kissnya yang sangat busuk Yang mana Denji merasa meski nanti dirinya akan mengkisu banyak gadis sekalipun Namun dirinya yakin pasti di tiap kissnya nanti Denji akan mengingat rasa muntahan yang telah ia rasakan Melihat bawahannya benar-benar trauma Makima meminta Denji untuk membuka mulutnya Makima memberitahu Mungkin Denji tak akan pernah melupakan rasa dari muntah Himeno Namun Makima menenangkannya dengan berkata Sampai Denji meningsoi suatu saat nanti Dirinya pasti akan mengalami banyak hal baru Yang mana Makima yakin Denji tak akan sempat mengingat rasa dari muntah Himeno Dirinya juga memberitahukan rasa dari first kiss gak langsungnya Denji sekarang adalah pola Karena mengingat semua hal itu Adegan asur-asurukan pun tidak terjadi Dengan iman yang tipis dan hampir menyerempet ke dunia Saiton Denji nampak tetap kuat dengan memandangi permainan pemberian Makima sebelumnya Meski Pochita adalah sekor dogi Namun Denji mengkamin hitamkan Pochita dengan berkata Pochita juga ingin adu gabret dengan Himeno Namun Denji memberitahukan dirinya ingin kali pertamanya dengan Makima Secara perlahan, Denji mulai mengantuk dan langsung tertidur dalam hitungan detik Singkat cerita, setelah dibangun ke dalam Himeno untuk sarapan Mereka berdua nampak sarapan bersama di teras Di tengah obrolan, Himeno kemudian menyinggung Denji yang menyukai Makima Denji pun membenarkannya Yang bahkan meski Himeno memberitahukan sifat Makima yang busuk Denji nampak tidak peduli dengan hal itu Karena melihat kesempatan emas Himeno menawarkan bantuan supaya Denji bisa jadian dengan Makima Denji pun nampak sangat senang mendengarnya Dan sebagai gantinya Denji harus membantunya jadian dengan Aki Setelah memandang selama beberapa detik Denji mempertanyakan apa yang Himeno suka dari Aki Tanpa pikir panjang Himeno memberitahukan dirinya menyukai wajah Aki Karena Denji yang setuju Himeno memberitahukan mulai saat ini ikatan mereka bukanlah senpai ataupun kohai Melainkan ikatan pertemanan Dengan suasana hangat yang ada Himeno meminta Denji untuk mampir sarapan sekali Sekalian ajak Power dan Aki Sin berpindah di kereta Terlihat Makima dan seorang anak buahnya Yang hendak pergi ke Kyoto untuk menemui para petinggi Devin Hunter di sana Setelah beberapa obrolan mengenai betapa menyeramkannya para petinggi Keheningan pun terjadi Secara serentak Penumpang kursi belakang dan depan Nampak mendudukan kepala mereka dan kemudian ini yang terjadi Di tengah Makima dan seorang anggota mereka yang terbuncul kaku Denji dan kawan-kawan pastinya belum mengetahui hal tersebut Di tengah dunia yang seolah berjalan dengan sangat lambatnya Kamera anime ini menyorot ke beberapa anggota divisi pembelas Mie Iblis Meski tak ada yang aneh di awal Akan tetapi Suara tebakan pun terdengar hingga ketelinga Denji Meski begitu Kata suara yang terdengar samar-samar Membuat Power menduga itu adalah suara drum Aki juga mengira ada festival yang diadakan di daerah sekitar Power kemudian menanyakan Himeno dan Denji Yang tidak ada gabrut semalam Himeno juga memberitahukan Denji menolak dirinya dengan sangat gentle Di tengah senda guru mereka Seseorang nampak bergumam tentang ramen di sana Mereka pun tidak ambil pusing namun masih bertanya siapakah orang itu Setelah Power marah untuk orang itu tidak berbicara dengan mereka Pria itu nampak menghina lidah Denji dan kawan-kawan yang rusak Yang mana menurutnya Jika lidah rusak maka akan sulit untuk bahagia Dirinya kemudian menceritakan masa lalunya dengan sang kakek Yang mana dirinya selalu dimanjakan sejak kecil Yang ternyata kakeknya adalah seorang Yakuza Dan menurutnya sang kakek adalah Yakuza keadilan Setelah beberapa cerita masa lalunya Denji nampak berhenti makan dan melandangi pria itu seolah mengenalnya Tak lama berselang Rupanya orang itu lalu cucu dari mantan bos Denji sebelumnya Sontak saja membuat Aki terkejut karena Denji yang mengenal orang tersebut Pria itu kemudian nampak mengeluarkan sesuatu dari jasnya Sembari menyinggung perihal Gandalfil yang menginginkan jatung Denji Setelah menembak Denji tepat di kelapa Dan di menu yang juga terkena tembakan namun hanya di bagian pundak Aki nampak meluarkan iblis rubahnya Dan kemudian Di tengah ketegangan yang terjadi Dengan Denji yang nampak tidak bergerak Dan Himeno yang terengah-engah karena menahan rasa sakitnya Sang iblis rubah kemudian memanggil Aki dan memberitahukan Aki yang telah memasukkan hal gila ke mulutnya Sesuatu yang bukan manusia ataupun iblis Di tengah kemunculan seekor iblis Yang pasti banyak dari kalian yang sudah pada tahu Aki meminta power untuk menghentikan pendaraan Himeno Dan Aki mempersiakkan sesuatu dengan menyebutkan kata paku Setelah serangan pertama dari katana devil Aki masih mampu menghindarinya Dan Sesuatu nampak menghitung mundur setelah Aki meminta untuk ditembak Dan serangannya nampak berhasil mengenai katana devil Setelah menyerang Aki dengan membabi buta Lagi-lagi Serangan kedua juga berhasil didaratkan oleh Aki Dan yang ketiga pun menjadi serangan fatal untuk sang katana devil Setelah Aki ditendang oleh sang iblis Sesuatu muncul di depan Aki Dan ternyata itu adalah kursus devil yang diminta Aki Untuk menghabisi sang katana devil Setelah countdown mencapai zero Ini yang terjadi setelahnya Dengan sangat mengerikannya Kursus devil nampak menangkap sang katana devil Dan membuatnya tak berkutik Mengira sudah menang Aki kemudian menanyai kondisi Himeno Power menyarankan untuk segera membawanya ke rumah sakit Aki kemudian melihat kara pistol yang digunakan oleh orang tadi Dan menurutnya Di negara mereka seharusnya ada yang boleh memilikinya Selain polisi dan pemburu iblis Aki kemudian mengingat perkataan sang katana devil tadi Baru saja hendak membawa Himeno Seseorang nampak menyebutkan nama kursus devil di belakangnya Yang mana terlihat dari seorang gadis Yang menganalisa kekuatan kursus devil dengan sangat tepatnya Aki pun terganjut dan menduga gadis itu Adalah rekan dari katana devil Tak lama kemudian Katana devil bangkit secara tiba-tiba Gadis itu kemudian mempertanyakan alasan dirinya yang kalah dari Aki Katana devil pun beralasan dirinya hanya lengah Gadis itu nampak tak peduli dengan alasannya Dan memerintahkannya untuk segera menumbangkan Aki Dengan kecepatan yang tidak masuk akal Yang bahkan power sekalipun tak sempat melihat pergerakannya Katana devil nampak berhasil mendebas Aki dengan sangat mudahnya Aki kemudian bersimpu karena menahan rasa sakit di dadanya Yang bahkan lebih sakit daripada disakiti oleh mantan Gadis itu kemudian memberitahukan Aki yang masih hidup Ini juga nampak mengetahui pakaian devil hunter yang sangat kuat Himeno kemudian meminta power untuk tidak memperdulikan dirinya Dan memintanya untuk membantu Aki Namun power menolaknya karena bahkan dirinya saja tak bisa melihat pergerakan katana devil Himeno kemudian memanggil ghost devil Namun ghost devil juga menolaknya karena garis pirang itu sangatlah mengerikan baginya Himeno kemudian merasa hidupnya takkan lama lagi Sembari melihat karakatana devil Himeno nampak pernah menggulatkan tekadnya Dirinya kemudian memberitahu kepada ghost devilnya Bahwa ia akan memberikan semua miliknya padanya Maka dari itu Himeno meminta ghost devil untuk menggunakan seluruh kekuatannya Ghost devilnya pun hanya bisa menurut dan kemudian Terlihatlah katana devil yang baru menyadari adanya sosok raksasa berdiri dengan ratusan tangan di belakangnya Dan ketika menoleh Sesosok iblis berkepala wanita dengan leher penuakan bunga Berdiri tepat di hadapannya Sembari ghost devil yang bersiap menyerang Himeno memberitahukan mengenai devil hunter Yang terbiasa melihat kematian Maka dari itu air mata mereka kaki yang ngering Sembari terus memotong tangan ghost devil Katana devil yang kokoh pun terus menyerang tanpa henti Di lain sisi Himeno yang mengekat tangan kanannya Namun tangannya itu menghilang secara tiba-tiba Di tengah pertaruhan Himeno pada ghost devilnya Katana devil nampak berhasil ditahan dengan sisa tangan ghost devil Dirinya pun meminta bantuan pada gadis pirang itu Dan lagi-lagi Setelah tangan kirinya diangkat Bersama dengan kepala ghost devil yang mulai bergerak Himeno nampak kehilangan tangan kirinya itu Aki yang melihatnya pun tak bisa melakukan apapun Himeno yang diambang kematiannya Meminta Aki untuk jangan sampai meningsoi Dan terlihatlah Himeno yang secara perlahan kehilangan seluruh anggota tubuhnya Dan ketika hanya menyisakan tubuh atas beserta kepalanya Namun sayangnya ini yang terjadi Perjuangan Himeno yang sampai menumbalkan diri Berakhir sia-sia dengan gedis pirang itu Yang memunculkan snake devil Dan langsung mencapuk ghost devilnya Sesaat sebelum membinasakan katana devil Di tengah cahaya matahari yang kembali bersinar Akin apapun oleh ke arah Himeno Dan berakhirlah rucitanya Mechid showman episode 8 Wah, wah ini dia Gue gak expect sama sekali Dimana pas gue baca kembali teks dari atas sampai bawah Dan setelah dubbing alur rucitanya Kalian pas menyadari awal video ini Yang dibuka dengan adegan yang cukup mantap Namun seiring dengan berjalanan cerita Entah bagaimana Dari kehangatan Himeno pada Denji Berakhir dengan meningsoinya Himeno yang sangat sia-sia Jujur aja dari semua adegan anime musim ini Sina Aki yang menoleh dan mendapatkan Himeno yang menghilang Alias setelah meningsoi Adalah adegan yang paling menyedihkan Sepanjang anime fall 2022 yang masih berlangsung ini So, untuk pertama kalinya Gue akan memberikan rating 9,9 per 10 Untuk tiap adegan yang ditunjukkan di episode kali ini Gue ucapkan terima kasih banyak Buat yang sudah melihat hingga ke video Dan sampai jumpa di episode ke-9 minggu depan Bye-bye Gue mau memberitahu satu hal kepada kalian semua Yaitu Gue gak pernah mengizinkan siapapun mereupload video gue di platform manapun Dan jika kalian melihat video gue di platform lain Dan bukan dari akun Wibos main Gue mohon dengan sangat untuk membantu report para maling Terutama di Beastation Akun gue cuma ada satu Yaitu Wibos main tanpa spasi Gue peringatkan untuk para maling terutama di Beastation Kita ambil contoh akun Heroicun dengan 750 follower Jurnal anime dengan 294 follower Dan akun tak bernama yang memiliki 793 follower Akun mereka telah dihapuskan dari Beastation Atas laporan langsung ke pihak admin Dan jika ada yang tanya kenapa masih ada yang belum gue dan para admin hapus Itu hanya karena gue gak suka mancing ikan kecil Bebincen dan terkini Terima kasih Terima kasih.